Hai semuanya Assalamualaikum selamat datang kembali di channel ESP cooking masak asik di video kali ini aku mau berbagi resep tongseng kikil sapi ini membuatnya sangat mudah sekali ya teman-teman dan juga rasanya enak pas dijadikan menu masakan sehari-hari untuk gimana cara memasaknya simak terus videonya ya langkah pertama siapkan bahan-bahan yang diperlukan ikil 250 gram kol 3 lembar cabai rawit besar 8 buah bawang merah 8 siung lada setengah sendok kemiri 4 buah jinten setengah sendok dan kapulaga ketumbar setengah sendok makan serai daun jeruk kunyit dan lengkuas tomat dan daun bawang lanjut kikil yang sudah direbus kurang lebih di satu jam agar empuk kita potong-potong sesuai selera ini saya potong kotak-kotak lalu kolnya juga kita potong-potong kemudian selanjutnya kita buat bumbu halusnya yang pertama masukkan bawang merah bawang putih bawang putih lada kemiri jinten jinten kapulaga ketubar setengah putih air selanjutnya lalu ini saya blender ya dan ini hasil dari bumbu ya kemudian kita mulai masak ya pertama panaskan biak 4 sedok makan setelah panas masukkan bumbu yang tadi sudah kita blender tambahkan daun salam serai daun jeruk lengkuas tumis hingga harum dan matang baru setelah itu masukkan kikil yang sudah dipotong-potong aduk-aduk biar bubuk tercampur dan matangnya sempurna lalu tambahkan air secukupnya beri garam gula pasir aduk-aduk kembali dan ini kita tunggu sampai airnya berdidih baru setelah itu masukkan santan karah aduk-aduk biar santannya tidak pecah ini sepertinya santannya kekentalan jadi saya tambahkan air ya teman-teman airnya airnya bisa disesuaikan dengan banyaknya kikil ya baru setelah itu kita tambahkan kecap secukupnya lalu ini saya tambahkan lagi kaldu jamur aduk-aduk biar bubuk tercampur rata baru setelah itu masukkan kol yang sudah dipotong-potong kemudian ini saya kasih lagi cabai rawit besar dan terakhir daun bawangnya ya ini tongseng kikil sapinya sudah mulai matang dan jangan lupa cicipi rasa sebelum disajikan ya teman-teman jika ada yang kurang bisa ditambahkan alhamdulillah tongseng kikil sapinya sudah jadi teman-teman lihat rasanya elak dan lipat selamat mencoba resepnya ya dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah melonton video ini sampai habis jika resep ini bermanfaat jangan lupa untuk di like komen share dan subscribe ya sampai jumpa kembali di video selanjutnya dadah wassalamualaikum selamat mencoba selamat mencoba